I was so far from you Allah akan menurunkan hidayah kepada orang yang dikehendaki Tak peduli usia dan jenis kelamin Masyarakat biasa, orang terkenal, kaya, ataupun yang kekurangan Maka pada hari-hari ini, semakin banyak saja pesohor panggung hiburan yang bertransformasi Dimulai dari penampilan, busana, hingga yang berfokus memperdalam ilmu agama Dan sekaligus turun menjadi pendakwah Dari yang masih laku, hingga yang sudah jarang tampil di layar kaca Perubahan besar terjadi dalam diri Fenita Jayanti atau akrab bisapa Fenita Ari Memasuki tahun 2018 Sosok yang selama ini lekat dengan program infotainment, tertiba saja tampil beda Langkah pertama memutuskan memakai hijab dan pensiun dari dunia pergosipan Perenungannya tentang kehidupan memberi jawaban bahwa hidayah bukan ditunggu tetapi harus dijemput Fenita memantapkan hati dan memulainya tanggal 1 Januari 2018 Banyak peperangan hati lah yang aku lewatin selama ini Nah tapi kalau dibilang hidayah, aku juga gak tau sih sebenarnya hidayahnya itu seperti apa gitu Jadi aku selalu juga bilang hidayah itu apakah udah pernah datang ke saya Tapi apakah saya gak ngerasain atau gimana saya gak tau gitu Tapi yang pasti banyak yang mengatakan hidayah itu tuh bukan cuma sekedar kita nunggu kapan datangnya Tapi kita harus menjemput hidayah tersebut Fenita beruntung didampingi suami yang memiliki niat sama Bahkan Ari Untung sudah lebih dulu memulainya Momen sebelum tidur menjadi waktu yang acap mereka pergunakan untuk diskusi Kalau aku sama Mas Ari itu kan memang kita tuh suka punya pendapat masing-masing Kita suka berdebat Kadang suatu ketika pas lagi mau tidur lah kita ngebahas tentang sesuatu hal gitu Salah satunya pernah kita ngebahas tentang wanita berhijab Nah disana aku sempat nanya, kenapa sih pandangan kamu gitu Kepada seorang wanita berhijab Apakah emang itu diwajibkan gitu Dari sekedar obrolan, Fenita mulai mencari tahu lebih dalam Ia memanfaatkan kanal Youtube untuk mendengarkan tausiah Membeli buku agama Hingga sampai pada sebuah kesimpulan Sampai akhirnya aku diem-diem di belakang dia aku nyari tahu sendiri gitu Dengan browsing, terus baca-baca buku lah Terus denger-denger di Youtube lah Apa ustad-ustad ngasih kajian tausiah gitu Dan semuanya emang tidak ada yang mengatakan bahwa wanita muslimah itu Tidak boleh apa Boleh tidak berhijab Jadi semua mengatakan itu memang diwajibkan Perubahan membawa konsekuensi Dan Fenita memahami itu Karena dengan penuh keikhlasan Ia melepas beberapa program Yang tak mencerminkan sosok muslimah Ia juga mulai merasakan kenikmatan berbeda Dalam menjalani kehidupan Jauh sebelum Fenita Ari Keputusan hijrah sudah lebih dulu diambil Anissa Rahma Ex-personal grup vokal Cherry Bell Hideh datang kepada gadis kelahiran 12 Oktober 1990 Berbarengan dengan datangnya bulan suci Ramadan tahun 2016 Padahal ketika itu Ia sedang laris-larisnya Untuk menjaga marwah Anissa mundur dari grup vokal yang digandrungi ABG Dan remaja pria Mulai hijrahnya itu tahun 2016 Itu sebelum bulan Ramadan ya Jadi emang kayak mendapat panggilan aja gitu Hati tuh kayak seneng gitu Ngeliat orang-orang yang berhijab Terus kok kayaknya anggun ya cantik Nah dimulai dari situ Akhirnya aku mencari tau Kenapa wanita itu berhijab Dan memang Sudah menjadi kewajiban kita gitu Berhijab Bukan sebagai suatu pilihan Sebagai bentuk tanggung jawab Mahasiswi Itenas Bandung Langsung menggunakan hijab Kajian dan pendalaman ilmu agama Semakin membuatnya kukuh Dan bahkan tak lagi melepas penutup kepala Jika berpergian keluar rumah Sebagai bintang muda yang sedang naik daun Anissa tak takut akan kehilangan penggemar Apalagi pekerjaan Ia menyerahkan rezeki kepada yang maha kuasa Terbukti Semenjak berhijab Ia malah kebanjiran pekerjaan Ya sebelum berhijrah Aku tuh sempat kayak Juga agak mikirin Nanti gimana kerjaannya Atau rezekinya seperti apa Tapi enggak sih Kalau dipikir-pikir kan Rezeki datangnya dari Allah gitu Ngapain aku mesti meragukan Sesuatu yang Kalau kita jalanin Sudah di jalan Allah Kenapa mesti-mesti diragukan Akhirnya aku jalanin terus Hijrah Hingga saat ini Bahkan pekerjaan yang datang itu Justru lebih banyak Alhamdulillah dibandingkan sebelum berhijab Jadi ya kita ambil positifnya aja gitu Setelah kita yakin dan percaya Kalau memang jalan yang kita ambil ini adalah Jalan yang ditunjukkan oleh Allah Ya kita harus yakin Rezeki itu datang dengan sendirinya Cerita hijrah juga datang dari Dina Lorenza Pemain sinetron senior Ibu dari Malika Alea Casta Kelahiran 22 Mei 1975 Telah bersalin rupa menjadi sosok muslimah Dari 8 tahun lalu Beberapa peristiwa kebatinan melandasi pilihannya Bahkan di awal hijrah Pemeran puluhan sinetron Sempat bimbang dan takut Awalnya ada rasa ketakutan Rasa ketakutan yang Aduh nanti gimana ya kerjaan Tapi memang Bismillah saya Waktu itu Saya waktu itu Saya cuma Kalau saya denger-denger-denger aja Masih belum 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 Paham Tapi setelah saya belajar Dan saya lihat sendiri Ada di Al-Quran Dan Allah sendiri loh yang merintah Jadi aku berpikir Pasti Allah gak mungkin Menyuruh umatnya Sesuatu yang gak bagus Pasti bagus lah Untuk diri kita sendiri gitu Jadi yaudah Alhamdulillah akhirnya Semenjak itu Bismillahirrahmanirrahim Aku mulai Belajar Semua keraguan pada akhirnya Sirna Pelan-pelan mantan istri Gatan ini Meyakinkan diri Bahkan ketakutan kehilangan job Tak lagi memubadinya Dia ikhlas dan membatasi diri Menerima pekerjaan Saya bilang gitu Maksudnya Bismillah saya pakai hijab Nanti perannya gimana Oh gak apa-apa Nanti pilihannya ya Emang sesuai Seperti kamu pakai hijab Oh yaudah deh Alhamdulillah gitu Gak lama kemudian Gak sampai sebulan Toto dapat tawaran Dit kamu ini ya Peran ini ya Gini-gini gitu Oh jadi masih bisa nih Iya udah Bismillah deh katanya Yaudah Alhamdulillah Jadi saya berpikir Kalau kita sesuatu Menuju ke arah yang baik Pasti Allah gak akan Ninggalin kita deh Dan rejeki itu semua Udah diatur gitu Jadi saya merasa Oh yaudah tenang lah Pasti Allah akan Niat baik memperbaiki diri Membuahkan hasil Pekerjaan datang Dari jalan yang tak disangka-sangka Terbukti Hingga kini Yang masih eksis Bersaing dengan Bintang-bintang muda Enggak Dulu awalnya Saya berpikirnya Begitu gitu Wah tuh nanti Gimana ya Saya begini gitu Ya tapi waktu itu Saya reka-reka belajar Saya dikasih tahu Dina sesuatu Menuju ke arah baik Insya Allah Pasti akan ada Yang lebih baik lagi Gitu Yang pentingan Kamu kan mengikuti Apa yang disuruh Allah Bukannya kamu dipaksa Kamu harus pakai Gini-gini Sama ibu bapak Atau suami Atau teman Apa-apa Tapi memang ini Emang udah diperintahkan Sama Allah Yaudah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah deh Sampai sekarang masih ada syuting-syuting juga